Tak banyak orang yang mau bergutat menghadapi sampah setiap hari. Selain bau, juga kesan kotor dan dapat menyebabkan penyakit. Namun hal itu tidak ada apa-apanya jika sudah menyangkut untuk masalah kebutuhan hidup. Seperti yang dilakukan sejumlah pemulung di tempat pembuangan akhir atau TPA Slopuro Kaupat Nengawi. Setiap hari, mulai pagi hingga sore, mereka harus mencari barang yang masih bisa dijual dari tubuhkan sampah yang masuk TPA. Barang yang mereka cari kebanyakan yakni berupa sampah plastik dan juga sisa makanan atau sayuran. Keberadaan para pemulung ini juga sangat membantu dalam memperpanjang hidup TPA Slopuro yang kini kondisinya sudah overload. Bahkan mereka mampu mengurangi kurang lebih 2 hingga 4 ton sampah yang tertimbun di TPA dari jumlah yang masuk sekitar 40 ton setiap harinya. Aktivitas mulung nyari barang bekas ini mulai kapan, Pak? Mulai, ya enggak tahu. Berapa enggak tahu. Sudah lama. Sudah lama, Pak? Sudah lama. Sudah lama. Tapi memang dari dulu kerjanya? Ya, pemulung ini. Aktif pemulung jumlah 28. Mulai itu mulai pagi. Enggak, maksudnya mulai berada di TPA ini sejak tahun berapa? Mulai 1995. Mulai tahun 1995. Berarti mereka sudah cukup lama, Pak? Lama. Sejak awal TPA ini. Keberadaan mereka itu cukup membantu enggak dengan pengurangan sampah yang ada di TPA? Cukup bagus sekali. Biasa yang mereka cari itu apa, Pak? Plastik. Mayur tas plastik. Plastik sama? Buah-buahan. Oh, sisa makanan. Untuk pakan ternah itu, Pak? Itu bisa sampai menyusut berapa, Pak? Kurang lebih. Satu hari ini kan sekitar 40 ton. Bisa 2 ton lah bisa. Bisa mengurangi 2 ton. Terutama sampah plastik. Tapi memang keberadaan para pemulung ini sangat membangun. Sangat membangun sekali. Terus mereka untuk barang-barang hasil mulung itu dijualnya di mana, Pak? Langsung pengempul. Ada yang datang ke sini? Ada yang datang. Tiap satu minggu sekali. Satu minggu sekali. Berbagai upaya terus dilakukan Pemkap Ngawi agar mampu menekan produksi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Namun keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS Red Use, Reuse, dan Recycle masih sangat minim serta belum maksimalnya bank sampah di Kabupaten Ngawi membuat jumlah sampah yang masuk ke TPS Lopuro masih cukup tinggi. Itu Wayu, JTV, Ngawi.